Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, sekalapuji bagi Allah, yang telah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai berdoman dan banduan hidup kaum muslimin agar mendapatkan keriduannya Salawat serta salam kita haturkan kepada jujur Nabi kita Muhammad SAW Dan kepada para sahabatnya, dan kepada istri-istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau Di antara salah satu program unggulan di Emma Al-Ukhwah, yaitu program Tafid Al-Quran Yang mana program Tafid Al-Quran kita wajibkan bagi seluruh santri Yaitu, santri wajib memiliki hafalan Al-Quran sebanyak delapan juz sebagai syarat kelulusan di Emma Al-Ukhwah Agar tetapi untuk mendapatkan atau mencapai target itu semua Tentu, disitu ada proses pembelajaran yang harus kami lakukan Proses pembelajaran yang wajib diketahui Baik bagi santri dan pari bagi para pengampunya Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Kami akan menjelaskan sedikit tentang proses pembelajaran Tafid Al-Quran di Emma Al-Ukhwah Secara umum Semua santri Emma Al-Ukhwah Dari kelas 1 atau kelas 11 sampai kelas 12 Kami wajibkan untuk menghafal Al-Quranul Karim minimal delapan juz secara mutkin Itu sebagai syarat kelulusan di Emma Al-Ukhwah Dengan target sebagai berikut Ini poin yang pertama yang ini kita jelaskan tentang target hafalan santri Target hafalan santri secara umum 8 juz Yang kami bagi menjadi 3 bagian Yaitu bagian kelas 10 3 juz Yang dimulai dari juz 1 sampai juz 3 Kemudian bagian yang kedua yaitu kelas 11 3 juz pula Yang kita mulai dari juz 4 sampai juz 6 Kemudian bagian yang ketiga yaitu kelas 12 Yang kita beban dengan 2 juz Yaitu juz 7 dan juz 8 Karena kelas 12 disini nantinya mereka akan disibukkan dengan Hujan dan nasional dan yang lainnya disitu Ini poin pertama yaitu tentang Target hafalan santri Emma Al-Ukhwah Ada pun metode pembelajaran ini poin yang kedua Yang kita gunakan di Emma Al-Ukhwah Yaitu metode pembelajaran Dengan cara sabak Tikrol Manzil Kiroah Ditambah dengan ujian kenaikan juz Dan ditambah pula dengan ujian Akhir semester Ada pun metode sabak itu sendiri yaitu Setoran hafalan baru Dengan ketentuan khusus sesuai dengan tingkatan target Maka nanti ada beberapa sentri Yang mereka mengambil target ini Target ini Disitu sudah ada kewajiban secara Mutlak Seperti senti kelas 10 Yang dia mengambil target 3 juz Maka setiap hari diwajibkan Untuk setoran baru minimal Setengah muka yang akan kami jelaskan berikutnya nantinya Yang kedua Yaitu yang dimaksud dengan tikrol disini Yaitu pengulangan hafalan baru bagi sentri Sebanyak 3 kali dalam sehari Maka jika sentri Yang baginya setor setengah muka Maka wajib Bagi dia untuk mengulang Mengulang hafalan di pagi hari tadi Sebanyak 3 kali secara mandiri Maupun dengan perpasangan nantinya Yang ketiga yaitu Metode manzil Apa yang dimaksud metode manzil disini Yaitu Setoran hafalan yang sudah lama Dan dijadwalkan secara berkala Atau disebut Merajaah disini Yaitu mengulang-ulang hafalan yang Telah Dihafal dulu atau Yang baru kemarin atau yang selanjutnya Ada pun poin yang keempat Tentang metode pembelajaran disini Yaitu Ujian kenaikan juz Yang kami sebut nanti dengan UKC Itu apa Ujian satu juz sekali duduk Dengan cara membaca satu juz Atau kita sebut dengan tasmi Di depan penguji dalam satu waktu Kemudian penguji tersebut apa Memberikan lima pertanyaan Minimal lima pertanyaan secara acak Sebagai syarat Beralih ke juz berikutnya Ujian ini bersifat wajib Karena apa Karena santri jika diberikan Pertanyaan disitu Satu juz tersebut Tidak bisa menjawab Maka tidak diperkenalan untuk Pindah ke juz yang Berikutnya disini Kemudian dengan metode Kiroah juga Yang kami terapkan Itu santri Wajib membaca Al-Quran Dengan bin al-dor Secara langsung Dengan hukum-hukum Tajuit dan taksi Nultilawah Minimal sehari kita Bebankan Dua lembar Disitu Kemudian metode yang selanjutnya Yaitu Ujian semester Ujian sekali juz Sekian juz Katakan dalam satu semester Dia menghafal Satu setengah juz Maka Wajib dia menyetorkan Satu setengah juz Secara langsung disitu Dengan cara tasmi Dan Diberikan Soal secara Acak nantinya Melanjutkan soal Adapun santri yang Tidak lulus Maka Tidak diperbolehkan Untuk melanjutkan Ke juz yang Berikutnya Itu tentang Sekilas tentang Metode pembelajaran Di M.A.L.U.A Adapun kegiatan santri Yang kita rencanakan Untuk para santri M.A.L.U.A Sekarang untuk Mencapai sebuah target Maka Disitu dibutuhkan Sebuah perencanaan Yang Yang mantap Adapun perencanaan Untuk santri M.A.L.U.A Yang pertama Hafalan setaran baru Yang kami sebut dengan Sabak tadi Itu Yang dilakukan Para santri Ketika Setelah Selesai Sholat subuh Maka Setelah selesai Sholat subuh Itu kita mulai halakoh Maksimal Semua santri Wajib Menyetorkan Hafalan baru Setengah muka Ini hukumnya Wajib bagi para santri Ada pun poin Yang kedua Yaitu setaran Hafalan lama Yang kami sebut dengan Manjil tadi Maka Maka wajib santri Para santri Untuk Menyetorkan Hafalan Lamanya Minimal Satu halaman Perhari Yaitu Setelah Sholat maghrib Disitu Maka Maka per tahun Santri Akan Mendapatkan Tiga Jus Kecuali Kelas 12 Sehingga Beban dalam Satu semester Yang wajib Ditempuh Para santri Yaitu Satu Jus Setengah Disitu Poin yang keempat Jika Sudah Mencapai Target Yang ditentukan Akan tetapi Belum Genap Satu semester Contohnya Satu semester Ulang Satu bulan Maka Santri Wajib Menggantinya Setoran Baru Tadi Dengan Setoran Lama Yang disebut Dengan Setoran Manjil Ini Kegiatan Harian Santri Yang Wajib Dilakukan Walaupun Di rumah Yang sendiri Arapun Waktu Halakoh Abhan Parasantri Melakukan Halakoh Disini Untuk Menunjang Kegiatan Pembelajaran Tafil Walaupun Waktu Halakoh Diatur Sebagai Berikut Yang Pertama Halakoh Yang Wajib Dilakukan Halakoh Setelah Salat Subuh Kalau Disini Kita Mulai Dari Jam 5 Sampai Jam 6 Yaitu Durasinya Harus 60 Menit Disitu Yang Insya Allah Akan Diampu Para Musrif Nantinya Yang Kedua Halakoh Setelah Salat Maghrib Setelah Salat Maghrib Mereka Pun Harus Melakukan Halakoh Dengan Durasi Yang Sama Yaitu 60 Menit Disini Kemudian Halakoh Bakh 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 Maghrib Malam Ahad Kita Liburkan Halakoh Kita Mulai Malam Senin Minggu Bakh Maghrib Ini Waktu Mulai Halakoh Dikanakan Ada Program Baru Nantinya Untuk Halakoh Malam Senin Kita Ganti Dengan Hifnul Mutun Yaitu Hafalan Mutun Yang Wajib Dihafal Para Santri Nanti Yang Disetorkan Untuk Para Para Pengampunya Ada Pun Yang Keempat Yang Ingin Kita Jelaskan Yaitu Tentang Evaluasi Karena Untuk Mengontrol Kekiatan Tafid Al-Quran Dan Untuk Memantau Ketercapai Target Santri Dalam Hafal Al-Quran Serta Untuk Mengontrol Kualitas Sabalan Maka Diperlukan Yang Namanya Evaluasi Diperlukan Yang Namanya Penilaian Ada Evaluasinya Kami Kelompokkan Sebagai Berikut Evaluasi Bulanan Ada Yang Dikatakan Evaluasi Kenaikan Jus Dan Evaluasi Semesteran Evaluasi Bulanan Itu Ada Pemantuan Jumlah Penambahan Hafalan Setiap Bulan Oleh Masing-masing Ustadz Jadi Ustadz Merekam Semua Hafalan Santri Setiap Bulannya Yang Akan Diserikan Ke Wakata V Disitu Yang Kedua Evaluasi Kenaikan Jus Yaitu Ujian Kenaikan Jus Sebagai Kelayakan Apakah Santri Ini Boleh Pindah Ke Jus Berikutnya Ini Evaluasi Kenaikan Jus Ada Selanjutnya Evaluasi Semesteran Yang Kami Perinci Sebagai Berikut Yaitu Nilai Ujian Wajib Ujian Semesteran Nantinya Akan Kita Jadikan Rapot Pondok Yang Kedua Ujian Ini Berlaku Untuk Semua Santri Tanpa Terkecuali Evaluasi Semesteran Ada Bentuk Ujian Yaitu Setoran Dengan Musrif Hal Lekah Masing Sesuai Dengan Target Dikatakan Kelas Belum Tadi Target 1,5 Semester Pertama Maka Semua Santri Wajib Menyeturkan Satu Jus Setengah Kepada Musrif Masing Kemudian Juga Bentuk Ujian Dengan Cara Acak Semua Santri Akan Mendapatkan Soal Dari Para Pengampunya Sebanyak 5 Soal Cara Acak Yang Wajib Ia Jauh Nantinya Mungkin Ini Sedikit Gambaran Pembelajaran Proses Tafidul Qara Di Ima Al-Uqwa Jika Ada Salahnya Itu Bersumber Dari Anak Pribadi Dan Jika Ada Benarnya Berjumber Dari Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh